Datang unyuk-unyuk aku NU, tetapi selama ini yang ada merendahkan martabat NU, gak usah dipilih yang begitu. Tidak bisa saya sebutkan satu ke satu, lebih khusus Kabupaten Bangkalan. Ini menunjukkan bahwa para kia ini, para muasis, berniat mendirikan NU-nya dan memiliki kebermanfaatan bukan hanya untuk NU sendiri, tapi juga untuk bangsa dan lebih penting lagi untuk peradaban dunia. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ini tidak boleh terlena. Kalau sekarang tiba-tiba muncul unyuk-unyuk gitu calon pemimpin yang menawarkan dirinya saya ini NU, saya akan berjuang untuk NU nanti dulu. Kalau dia ngaku NU, maka dia tidak hanya berjuang untuk NU saja, tapi berjuang untuk kemaslahatan seluruh warga bangsa ini. Apalagi kalau kita ini didatangi calon pemimpin, didatangi unyuk-unyuk ngaku NU, tetapi selama ini yang ada merendahkan martabat NU, gak usah dipilih yang begitu. Ngakunya NU kemana-mana NU, tetapi merendahkan martabat NU, itu gak boleh. Jangan dipilih. Bansrius kesorek. Saya belum mulai. Jangan, jangan mau, jangan dipilih yang begitu. Sebentar lagi musim pilih-pilihan kan, ya. Sebentar lagi musim pilih-pilihan. Jadi hati-hati memilih pemimpin itu. Karena pemimpin itu nanti akan menentukan bagaimana nasib kita ke depan. Nasib bangsa kita ke depan, itu ditentukan bagaimana pemimpin ini. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa. Sudah paham semua. Kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam kuncur rai. Lama-lama masjid kita direbut. Betul? Di Madura mungkin gak ada. Ada gak di Madura begitu? Nah, direbut. Semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rampa-rampat, jendela kita tutup rampa-rampat. Kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Bahkan kita lihat sekarang, ya Allah, Tondo sudah mulai diambil sama mereka. Lihat gak itu? Hari ini, sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang membuka pintu itu lebar-lebar agar mereka ini masuk. Agar mereka ini masuk. Kita sudah menjaga dengan ketat, tutup pintu rapat-rapat, jendela kita tutup, ventilasi kita tutup, masih kita ini kecolongan. Banyak warga kita yang diambil oleh mereka, masjid-masjid kita dikuasai oleh mereka. Dan seterusnya, lagu-lagu. Muasis kita juga sudah mulai dipakai, di mana-mana itu. Sebagai bahan kampanye. Gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu itu lebar-lebar. Ada yang membuka pintu itu lebar-lebar. Habis itu nanti. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi kita lihat nanti 5-10 tahun yang akan datang. Aset-aset yang selama ini kita miliki, kebanggaan, kebanggaan yang selama ini kita miliki, akan habis dikuras oleh mereka. Maka kewajiban kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk menjaga rumah kita baik-baik. Tutup rapat-rapat dari mereka yang ingin mengambil apa yang selama ini kita jaga dan kita miliki. Ya. Paham maksud saya? Paham. Paham atau paham? Paham. Nanti awas ya kalau ada yang pasang-pasang baliur. Kalau bilang paham. Harus dijaga, sudah lah. Dunia ini penuh tipu daya, sahabat-sahabat sekalian. Penuh tipu daya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Sekarang ada penyampakan dulu, Kak Ratusseh, bergabung dengan Mas Umi. Karena ingin mengajak kelompok-kelompok Wahabir, radikal-radikal itu, menuju ke tengah. Supaya mereka moderat, sahabat-sahabat sekalian. Saya mau tanya, siapa orangnya sekarang yang memiliki kapasitas yang sama dengan Kak Ratusseh, Mas Hari? Ada kan? Ya ada. Kalau Kak Ratusseh, Mas Hari, Kak Ratusseh, Mas Hari, berniat mengajak kelompok-kelompok radikal, keras-keras itu ke tengah. Seorang diri, memutuskan seorang diri, mampu. Ya memang kapasitasnya Kak Ratusseh, wajar. Masa Kak Ratus, Hasani, ya nggak bisa. Kak Ratusseh, Rahasani, ya nggak bisa. Kak Ratusseh, Mas Hari, ini kapasitasnya. Mampu. Kemudian ada juga yang bilang, itu Mbah Wahab Hasbun, bergabung dengan Masakom, memutuskan NU berbahagamu Masakom, untuk menarik supaya PKI, Komunis, itu mau sholat. Ya menjadi Islam, kemudian mau sholat. Ya itu kapasitasnya Mbah Wahab Hasbun. Saya mau tanya, kita ini siapa yang kapasitasnya kayak Mbah Wahab Hasbun. Jangan besar kepala, tolong jangan besar kepala. Kita ini masih jauh kapasitasnya dibanding para muasih ini. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. terpercaya. Terpercaya.